Pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi tapi ketika ditanya siapa orangnya gak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari subtansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu yaitu dari Anes Bas Bedan maupun siapa ya? Muhaymin ya? Nah satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa. Ya sengketa dua pihak jadi pihaknya pun ada dua jadi sebabnya interpares ya interpartes ya interpartes sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada apa di luar. Dia tidak boleh memaksakan pada makam khusus untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membukinkan dalingnya. Nah namun tadi seperti yang saya katakan kemarin kalau makamah konstitusi yang berkinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atau bukti yang diajukannya itu adalah keputusan daripada makamah konstitusi. Nah tadi makamah konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri ya menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohonan satu memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto itu baru Pak Risma, Ibu Risma baru DKPP. Nah jadi disini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang digabulkan, permohonan mereka justru ditolak tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksis tersebut untuk membuktikan talinya. Kami terserang aja, fine fine saja seperti saya katakan bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi yang lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri yang menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.